Hi everyone ketemu lagi dengan saya Irwan PR disini tentunya Apa kabar kalian semuanya mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja Oke teman-teman seperti biasa hari ini nge-vlog lagi pake Matic tentunya ya teman-teman Nah jadi sesuai judul video ini dan thumbnail video ini teman-teman Kita aktivitas lagi pake motor bitcarbo teman-teman ya teman-teman Aktivitas dimana di hari ini kita seperti biasa Aduh aduh seperti biasa ya kita berangkat kerja dari rumah menuju tempat kerja tentunya ya teman-teman Kita bakal anjay banget Oke daripada random bacot kita bakal ngebahas tentang perjuangan yang sesungguhnya yaitu setelah dimonetisasi ya teman-teman Kenapa saya bilang perjuangan yang sesungguhnya setelah monetisasi ya teman-teman Karena perjuangan setelah monet itu panjang Panjangnya kenapa Kita harus menentukan konten apa yang cocok untuk channel kita juga Kita reset sendiri kontennya Nah contohnya kan saya bikin konten motovlogger ya Motovlogger itu kan sebelumnya banyak banget ya Banyak banget gimana caranya biar orang juga pada nonton channel kita Dan gimana caranya orang tuh betah nonton di channel kita ya teman-teman Nah itu pun udah sampai sekarang pun saya tetep masih reset gitu kan Karena kalau misalkan saya kan tadinya dari konten motovlogger pespa Karena pespanya juga jarang dipakai terus juga jarang bikin tutorial Otomatis kan yang nonton kita jadi berkurang juga gitu kan Kita sekarang malah pindah Pindah ke motovlognya bitcarbo Nah di bitcarbo itu saya belum menemukan konten-konten yang rame Pakai bitcarbo Kenapa ya mungkin karena ada satu hal penjelasan saya yang kurang orang suka Terus juga kontennya mungkin ya begini-begini aja Nah perjuangan yang sesungguhnya yaitu ya ketika kita membuat konten Apakah orang lain juga tertarik dengan konten kita Apakah rame karena sesudah monet kan perjuangannya itu ya 100 dolar ya Biar gimana caranya biar tiap bulan itu gajian terus gitu kan Nah saya juga kan udah beberapa bulan tuh belum gajian-gajian Karena emang penontonnya sedikit Terus algoritmanya juga jelek banget gitu kan Kalian tau lah Nah sesama youtuber pemula kita wajib saling kunjung tuh bener-bener ya Misalkan ada youtuber pemula kita support juga gitu kan Tonton bareng gitu kan Dia juga sering berkunjung ke channel kita Kita juga berkunjung ke channel dia gitu kan Nah jangan sampai ketika kita subscribernya udah naik Udah dimonetisasi kita Kita lupa gitu kan sama temen sendiri Kadang ada yang kayak gitu Nah sebenernya Gimana ya Saya sering berkunjung ke channel dia Kadang orang pun Kalau ogah berkunjung balik ke channel saya Ya saya juga gak mau gitu kan Gak ada timbal baliknya yaudah gitu kan Makanya Bener-bener kita Kita tuh harus bener-bener bisa Menaikan algoritma youtube Gimana caranya Ya kalau misalkan saling kunjung Saling nonton full minimal 3 menit Misalkan durasi video tuh 10 menit Minimal kita tonton 3 menit Syukur-syukur bisa full ya Bisa full tuh bagus banget Algoritmanya pasti Video kita bakal sering direkomendasiin juga gitu kan Videonya dia juga untung Video dia juga direkomendasiin juga gitu kan Makanya kita Sebenernya harus Harus saling menguntungkan Kenapa harus saling menguntungkan Ya intinya kita harus support Satu sama lain gitu kan Sesama youtuber pemula Walaupun emang Saya rebar saya jauh Dengan dia Misalkan dia masih seribu Saya lima ribu Terus juga dia udah di atas saya Sebenernya sama aja Kecuali emang Kalau algoritmanya udah terbentuk Udah ada penonton alami ya Udah ada penonton alami Mau kontennya apapun Setiap kali upload Ya mungkin Bakalan ditonton gitu kan Ya syukur-syukur Video kita tuh ditonton Seribu viewer gitu Setiap upload Syukur-syukur bisa lebih gitu kan Nah ini kan Sedangkan video saya juga Yang nonton Dari sekian banyak subscriber Yang nonton tuh masih di bawah Cepet teman-teman Kalaupun di atas Cepet itu Pasti Video-video yang Bener-bener menurut Dia mungkin menarik Dari segi judul Dari segi thumbnail Kadang Saya lihat juga Durasi Tonton video saya Rata-rata 3 menit 2 menit Gitu kan 1 menit setengah Tuh Padahal Video saya itu Durasinya 10 menit Kadang lebih Ya menurut saya Buat apa sih Video durasinya panjang Kalau emang Dia juga nonton Sedikit demi sedikit Cuman 3 menit 2 menit Kan kadang Video panjang itu Pasti dia juga Di skip-skip ya Skipnya Dia menyari Yang rame nya aja Atau info-info Terbaiknya aja Gitu kan Teman-teman Kecuali emang Kalau misalkan kita Bikin videonya Video hiburan Kalau video hiburan sih Menurut saya Pasti dia juga Bakal nonton Sampai full ya Apalagi Kalau emang ada Candaan-candaan Di isi videonya Kayak ketawa Atau ngomongin apa Yang bener-bener Lucu Gak garing juga Gitu kan Biasanya itu Orang yang bikin Bikin betah Nonton video Sampai full itu Ketika Isi videonya Ada Kelucuan Ada Canda tawa Yang gak ngebosenin Gak ngebetein Yang nonton juga Biasanya itu Teman-teman Ya Soalnya Saya juga Lihat Di video saya Tetap Durasi tonton Paling Banyak itu 3 menit 3 menit Paling bagus 5 menit Kalau misalkan Saya bikin Video Durasinya 10 menit 12 menit Itu Paling gede Itu 5 menit Rata-rata Tonton Nah Sama Karena Saya juga Pegang Channelnya Rian Dono Official Kan saya Adminnya Juga Terus Sering upload Sering balas Juga Komen-komen Gitu kan Nah Rata-rata Dari video 30 menit 20 menit Itu Rata-rata Tonton Itu Sekitaran 3 menit Teman-teman Rata-rata Tonton 3 menit Makanya Algoritmanya Dia juga Turun Kenapa Bisa turun Karena Mungkin Mungkin Diisi videonya Kurang Rame Kurang Lucu Dan Cara Penyampaiannya Juga Tidak terlalu Bagus Kenapa Kemarin Kemarin Dia bisa Bagus Karena Pertama Dia Baru viral Terus Banyak orang Netizen itu Penonton Indonesia itu Pada kepo-kepo Dengan Yang namanya Rian Dono Nah Kita ambil Disitu aja Teman-teman Kesimpulannya Dan Kenapa Bisa Terbentuk Kayak gitu Makanya Sekarang Saya fokusin juga Buat upload Setiap hari Biar Kan nanti juga Kelihatan nih Kelihatan ya Kelihatan Mana yang Bagus Konten kita Mana yang Jelek Konten kita Mana yang Rame Mana yang Banyak penonton Mana yang Sepi Nanti kelihatan Kalau misalkan Udah kelihatan Di satu Konten itu Kita fokus Dengan satu Konten itu Teman-teman Perbanyak lagi Konten itu Cuman Gimana caranya Biar penonton Itu tetap Betah Di video kita Ya Itu yang paling Susah sebenarnya Teman-teman Bikin penonton Betah Di Dia tuh Nonton Di channel kita Gimana caranya Gitu kan Karena emang Kalau emang Saya kan Nge-vlog Itu jarang Banget ya Kayak Ketawa-ketawa Atau gimana Gitu kan Ngelucu Gitu kan Isi videonya Datar-datar aja Dan emang Ya info-infonya Ya gitu-gitu aja Gitu Kadang kan Yang namanya orang Itu pasti Butuh hiburan Gitu kan Butuh hiburan Butuh candaan Tawaan Gitu kan Karena Setiap hari Dia kerja Nah Dia kerja Dia pengen nonton Channel kita tuh Misalkan Ada lawakan Ada candaannya Bisa Menghibur Gitu kan Bukan Malah bikin Gereget orang Bikin tambah emosi Gitu Teman-teman Ya intinya Perjuangan yang sesungguhnya Setelah channel kita Dimonetisasi Itu perjuangan Yang lebih berat Gimana caranya Kita Bisa Bikin itu Penonton itu Terhibur Dan betah Nonton di channel-channel Kita Terus juga Gimana caranya Kita bisa Mendapatkan 100 dolar Setiap bulan Gitu Itu sebenarnya Paling sulit Ya makanya Sekarang-sekarang Saya juga Banyak riset-riset Juga Ya Tetap nonton Masih tetap Nonton Tutorial-tutorial Ya walaupun Emang ada Tutorial yang Satu dua Atau tiga Yang menyesatkan Tapi Setelah Saya pelajari Emang Kayak Kita Misalkan Sesama Youtuber Pemula Itu Saling Berkunjung Ya Kita Berkunjung Nonton Channelnya Si ini Si A Terus Tonton Durasi 10 menit Kita cari Yang Videonya Yang pendek-pendek Aja Durasi Yang 10 menit Misalkan Ya Nah Kita Tonton 5 menit Syukur-syukur Bisa full Kalau Pakai WP Full Aja Nonton Ya Teman-teman Nah Nanti Kita Tonton Lagi Channel Orang Lain Full Juga Nah Gimana Caranya Biar Orang Yang kita Kunjungi Dia Ngunjungi Balik Channel Kita Juga Gitu Kan Walaupun Emang Lama Ya Ngunjunginya Kayak Misalkan Kita Ngunjunginya Hari Ini Mungkin Dia Ngunjunginya Besoknya Atau Beberapa Hari Kedepan Dua Hari Kedepan Baru Dia Ngunjungi Channel Kita Gak Apa-apa Gitu Itu Juga Lebih Bagus Nanti Bakalan Terbentuk Algoritmanya Setelah Dua Hari Atau Tiga Hari Ya Saya Juga Lagi Nerapin Trick Of Loss Video Juga Tapi Gak Setiap Hari Kita Of Loss Video Gitu Teman Teman Misalkan Kita Punya Gmail Akun Youtube Satu Lagi Kita Nonton Channel Kita Kita Nonton Channel Orang Lain Nonton Channel Kita Lagi Nonton Channel Orang Lagi Itu Saya Sarankan Trick Of Loss Video Karena Emang Bener Terbukti Gitu Kan Selama Saya Trick Of Loss Video Tuh Algoritma Juga Mulai Naik Cuman Kalau Misalkan Udah Nggak Nggak Trick Of Loss Video Lagi Video Saya Malah Jadi Hancur Hancurnya Kenapa Karena Sistem Algoritma Itu Belum Normal Belum Terbentuk Secara Alami Teman Teman Makanya Emang Agak Sedikit Susah Tapi Kalau Kitanya Rajin Kitanya Teratur Gitu Kayak Minum Obat Teratur Gitu Nggak Misalkan Sedua Kali Sehari Tiga Kali Sehari Insya Allah Kedepannya Juga Malah Jadi Bagus Untuk Channel Kita Untuk Channel Orang Lain Juga Teman Ya Mungkin Videonya Segini Aja Dulu Teman Teman Kalau Misalkan Kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Di Like Dikomen Dishare Sampaikan Komentar Kalian Di kolom Komentar Kalau Ada Pertanyaan Sampai Ketemu Lagi Di Vlog Saya Berikutnya Bye Bye Sampai